Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi? 176 ya, masuk sesi keempat, language focus, fokus ke tata bahasa. Jadi kita mempelajari tata bahasanya sekarang. Nah yang A, pelajari bagaimana menggunakan sebuah kalimat tidak langsung dalam menceritakan sebuah cerita. Nah ini dia, dalam sebuah cerita seorang karakter atau tokoh bisa menanyakan sesuatu. Nah kalimat yang dia menanyakan itu disebut dengan direct speech atau kalimat langsung. Sebagai contoh, nah ini dia. Apakah kamu tahu nama tempat ini? Hanya putri pipit. Nah ketika kita menceritakan sebuah cerita, kita mungkin butuh untuk menggambarkan atau melaporkan apa yang si tokoh ucapkan dalam cerita. Untuk melakukannya, kita bisa membuat sebuah kalimat langsung menjadi sebuah kalimat tidak langsung. Jadi kita belajar sekarang adalah bagaimana membuat sebuah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ini contohnya, kalau kalimat direct speech atau kalimat langsung, ini contohnya ya. Apakah kamu tahu nama tempat ini? Tanya putri pipit. Nah kalau kalimat tidak langsungnya, nah ini dia. Prinses Suripit, putri Suripit bertanya jika lelaki itu tahu nama tempat tersebut. Nah ini keterangannya, dalam sebuah kalimat tidak langsung, kita merubah susunan pertanyaan sebagai contoh disini adalah Do you know? Apakah kamu tahu? Menjadi bentuk statement atau pernyataan. Lelaki itu tahu. Nah ini dia, if the man knew. Perhatikan pada beberapa contoh tambahan berikut ini untuk pertanyaan yes no, yes no question. Apa itu yes no question? Yes no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah berbentuk yes atau no saja. Dan double us question, double us question itu adalah pertanyaan yang dialami, didului, didahului dengan kata-kata double us seperti what, where, why, who, when, dan how. Yang tentu jawabannya tidaklah yes no atau jawabannya berbeda, lebih panjang jawabannya. Nah dalam yes no question, dalam pertanyaan yes no question ini, kita menggunakan if, jika atau apakah untuk melaporkan sepertanyaan. If lebih umum. Nah seperti contoh, ini kelima langsungnya, monita bertanya, apakah kamu tahu SMP merdeka? Nah kalau kelima tidak langsungnya, monita menanyakan jika lelaki itu tahu SMP merdeka. Nah itu untuk yes no question. Nah dalam WH question, kita menggunakan, nah ini yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan what, where, why, who, when, atau how untuk melaporkan pertanyaan tersebut. Nah ini dia untuk kelima langsung, hari apa sekarang? Tanya monita, nah untuk melaporkannya, menggunakan indirect speech atau kelima tidak langsungnya seperti ini. Monita bertanya, hari apa sekarang? Nah contoh berikutnya, untuk direct speech-nya, kelima langsungnya, monita bertanya, di mana saya bisa membeli surat kabar ini? Nah untuk laporannya, berbentuk indirect speech atau kelima tidak langsung, monita bertanya, di mana dia bisa membeli surat kabar tersebut? Nah itu dia contoh, apa namanya, keterangan tentang bagaimana merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah sekarang kita masuk pada bagian B, rubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsung. Perhatikan pada contoh. Nah untuk nomor satu, ya ini contohnya, nah ini dia, kalimat langsung, monita bertanya, di manakah saya? Nah kalimat tidak langsungnya, monita bertanya, di manakah dia? Ya itu bentuk perubahannya. Nah kemudian untuk nomor dua, direct speech-nya adalah, permisi, tempat apa ini? Tanya si monita. Nah jawabannya adalah, direct speech-nya, monita bertanya, tempat apakah ini? Nah dan untuk nomor tiga, direct speech-nya adalah, boleh saya pinjam surat kabarnya? Tanya si monita. Nah untuk jawaban indirect speech-nya, Nah, monita bertanya, jika dia bisa meminjam surat kabar tersebut. Nah untuk nomor empat, kita lanjutkan pada halaman berikutnya, kalimat langsung. Monita bertanya, di mana saya bisa membeli surat kabar ini? Ya, untuk indirect speech-nya, ini seperti ini. Ya, monita bertanya, di mana dia bisa membeli surat kabar tersebut. Dan nomor lima, terlimat direct speech-nya itu, Petugas keamanan bertanya, apakah kamu ingin bertemu dengan profesor? Nah jawabannya untuk direct speech-nya itu, indirect speech-nya, Petugas keamanan bermenanyakan, jika si monita ingin bertemu dengan profesor. Nah itu dia, worksheet 314. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.